Kementerian Sosial, Kemensos akan mengirimkan 3 item logistik untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, khususnya adalah wilayah Papua, yakni sepeda motor listrik dan kompor listrik serta solar panel. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta secara khusus pemenuhan 3 alat tersebut kepada Institut Teknologi Telkom Surabaya, IT Telkom Surabaya, di mana kendaraan listrik berupa motor trail sesuai medan di Papua yang menanjak kemudian solar panel untuk pemenuhan pengisian dayanya. Untuk solar panel akan dipasang di beberapa titik kabupaten di wilayah pegunungan yang disiapkan untuk mengisi daya motor listrik tersebut. Ini untuk memecahkan yang pertama masalah tanah eksplotasi, terutama barang. Makanya di motor tadi ada tempat untuk barang, angkutan barang untuk pegunungan, karena itu mahal sekali di sana, sehingga semua barang itu mahal sekali di sana. Nah, karena itu kami minta pertama motor listrik yang bisa digunakan untuk medan naik turun gunung di Papua sana dan tentunya BBM sulit karena itu kita harus gunakan paket listrik tenaga surya. Sedangkan untuk kompor listrik akan dikirimkan ke keraian, yakni wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, di mana masyarakat di wilayah tersebut kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas LPG, sehingga dibutuhkan alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan memasak. Sementara, Rektor IT Telkom Surabaya, Dr. Tri Arief Sarjono menjelaskan, sepeda motor semi-trail tersebut akan dikirim ke Papua untuk membantu pengangkutan logistik bagi warga, di mana bahan bakar di sana relatif mahal. IT Telkom Surabaya juga sekaligus diminta untuk menyediakan charging station-nya, atau solar panel pengisian listrik tenaga surya, di mana desainnya yang bisa diangkut pesawat kecil sehingga kerangkanya bisa dipongkar pasang. Ada sepeda motor yang semi-trail, itu untuk saudara-saudara kita yang di Papua, yang di daerah pergunungan, di mana bahan bakar itu bisa 4x, 5x harga standarnya, dan itu kalau ada. Bahan bakar bensin juga sangat jarang di sana, apalagi di pergunungan, sehingga alternatifnya adalah sepeda motor yang modelnya juga semi-trail. Khusus untuk kompor listrik, IT Telkom Surabaya sengaja dibuat dengan model DC untuk efisiensi daer listrik. Namun diakui Dr. Arief, kompor listrik ini masih dalam tahap prototipe bagi masyarakat daerah-daerah 3T yang kesulitan bahan bakar. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.